Intro Sokong pertumbuhan ekonomi, BUMM percepat pembangunan jalan bebas hambatan Intro Permuda imigrasi, Bandara Igus Tinggurah Raiwali resmikan 30 auto gate Intro 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 Inti Posko Validasi Mudik Gratis Kemen Hup di Tangerang Intro 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 Halo selamat siang pemirsa, Kila Susantara kembali menjumpai Anda, Kamis 7 Maret bersama saya Nabila Karisti. Pemirsa, meski pemerintahan era Jokowi, Ma'ruf Amin bakal rampung di Oktober 2024 mendatang, namun program strategis nasional PSN tetap berjalan melalui pembangunan jalan bebas hambatan yang dipercepat depi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Badan Usaha milik negara PUMN Erick Thohir menegaskan, keberadaan jalan bebas hambatan atau tol akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal itu disampaikan Erick saat meninjau kelanjutan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Padang Si Cin Cin, di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu 6 Maret. Erick mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 9,8 triliun rupiah untuk melanjutkan program strategis nasional tersebut. Kendati, permasalahan pembebasan lahan saat ini belum sepenuhnya rampung. Mengingat keberadaan tol di Sumatera Barat penting untuk mendukung percepatan akses transportasi dan konektivitas. Memang pertumbuhan ekonomi harus lebih merata. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera harus terlihat pertumbuhan itu. Ada hambatan, Pak, untuk progres pembangunan tol ini, Pak? Ya, kembali kita perlu dukungan daripada pemerintah daerah juga untuk khususnya pembebasan tanah yang hari ini sudah mencapai 93 persen dan jalan ini sudah mencapai penyelesaian hampir 53 persen. Jadi kan makin cepat, makin baik. Selain itu, Erick mendorong utama karya sebagai pihak pengembang untuk mengakselerasi pembangunan jalan tol. Agar pembangunan jalan bebas sambatan yang dimulai pada 2018 dan sempat berhenti pada tahun 2021 itu dapat segera rampung di 2024 ini. Ada pula informasi mengenai peresmian sebanyak 30 autogate di Bandara Igus Tingur, Rai, Bali. Puluhan autogate yang diresmikan itu bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian secara digital dengan memperketat keamanan para pelintas. Sebanyak 30 gerbang elektronik otomatis atau autogate untuk pemeriksaan keimigrasian resmi beroperasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igus Tingur, Rai, Bali pada 6 Maret. Semakin bertambahnya fasilitas tersebut membuat banyak pengunjung, utamanya wisatawan asing, merasa sangat terbantu. Mengingat mereka kini tidak perlu lagi melalui antrian panjang. Autogate dengan integrasi teknologi face recognition dan border control management itu seperti dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hamsil Mikarim pada 6 Maret mampu mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian di mana para pelintas hanya membutuhkan waktu antara 15 hingga 25 detik. Pihaknya pun memastikan autogate di Bandara Ngurah Rai akan terus bertambah. Tidak hanya di Terminal Kedatangan tapi juga keberangkatan secara bertahap hingga mencapai 80 autogate di tahun 2024. Karena selain mempercepat proses keimigrasian juga menghubungkan sistem perlintasan dengan database Interpol serta database Jegah dan Tangkal untuk pihak yang terlibat kejahatan atau catatan lainnya pada database imigrasi. dengan tahap 2 dalam waktu dekat sehingga total itu ada 80 sampai 90 yang akan dilaksanakan di tahun ini juga. Kita juga terus memperbaiki daripada sistem dan juga prosedur. Saya belum berada di sini selama 1 bulan atau 2 dan ini merupakan yang besar. Fantastik. Dan itu memperbaiki lebih cepat dari sebelumnya? Ya, ya, ya. Lebih lebih baik dari sebelumnya. Untuk dapat menggunakan fasilitas autogate warga negara asing wajib menggunakan paspor elektronik dan memiliki visa yang valid. Seperti e-visa melalui situs e-visa.imigrasi.co.id atau pembelian visa on arrival melalui konter Molina Light di terminal kedatangan. Sementara bagi WNI dapat menggunakan autogate baik pemilik paspor elektronik maupun paspor non-elektronik. Dari Bandung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muwartaka. Selanjutnya ada informasi perihal mudik gratis dari Kementerian Perhubungan di mana Kota Tangerang menjadi salah satu lokasi validasi peserta program tersebut. Sekaligus juga menjadi lokasi keberangkatan mudik gratis yakni di terminal Poris Pelawat yang dijadwalkan pada 7 April mendatang. posko validasi peserta mudik aman transportasi nyaman secara gratis kembali dibuka untuk umum di kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Rabu 6 Maret 2024 hingga 3 April 2024 mendatang. Kegiatan ini merupakan program Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat yang disiapkan di 6 lokasi salah satunya di kantor di sehub Kota Tangerang. Pada mudik gratis tahun ini Kementerian Perhubungan menyediakan 30.088 kursi dengan tujuan 33 kabupaten kota di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di posko tersebut, Kemenhub tidak membuka pendaftaran secara manual, namun calon pemudik diminta untuk mendaftar secara daring melalui aplikasi Mitra Darat untuk bisa mengikuti program kali ini. Kami di sub-kota Tangerang menjadi salah satu lokus untuk validasi mudik gratis yang diselanggarakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tentunya, fasilitas ini kami informasikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan seoptimal mungkin, terutama masyarakat kota Tangerang. Sementara itu, salah seorang calon pemudik dari Cikupa, Kabupaten Tangerang, Rasum, mengaku program ini sangat mudah hanya dengan mendaftar di aplikasi termasuk mendaftarkan sepeda motor, lalu melakukan validasi dengan menyertakan kartu identitas dan surat-surat kendaraan. Saya ke Bumen, modik datis-motis. Itu bapak berapa orang, Pak? Saya tiga orang. Emang biasa ikut modik datis ini gimana, Pak? Setiap tahun saya daftar modik gratis. Cuman kayak tahun kemarin, saya nggak daftar di motor, jadi saya ikut, saya nggak patah motor. Ada syarat khusus nggak sih, Pak, untuk ikut datarnya, Pak? Kalau itu cuma STNK, kalau yang motor, kalau yang itu cuma nomor KTP. Kota Tangerang sendiri, selain menjadi lokasi validasi calon pemudik, juga menjadi lokasi keberangkatan mudik gratis, yakni di Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang, yang dijadwalkan berangkat pada 7 April mendatang. Sedangkan bagi calon pemudik yang mendaftarkan sepeda motornya, terdapat kuota kendaraan sebanyak 900 unit untuk dikirimkan ke tujuan pemudik. Setelah terdaftar, sepeda motor dapat diserahkan ke petugas di Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan pada 5 April 2024, atau sebelum waktu pemberangkatan calon pemudik gratis ini. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa kabar tadi mengakhiri Kilas Nusantara siang ini. Kilas Nusantara akan kembali menjumpai Anda malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.